Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyupiri Presiden Jokowi Dodo menjajal kendaraan operasional buatan PT Pindad sambil berkeliling melihat pameran alut sista dalam negeri. Jokowi kemudian meresmikan kendaraan buatan Pindad ini dan memberinya nama Maung. Maung Pindad generasi ketiga bermesin tenaga diesel dengan empat roda penggerak. Memiliki berat 2,5 ton, panjang 4,8 meter, Maung memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit Puji Santoso menyatakan kendaraan taktis Maung ini merupakan generasi ketiga. Seri ketiga merupakan kendaraan untuk latihan tempur sehingga bisa dilengkapi dengan senjata. Maung generasi ketiga ini memiliki kemampuan manuver yang lebih gesit di berbagai medan operasi. Pemerintah berharap kemenhan terus meningkatkan potensi alut sista dari dalam negeri. Tim Liputan, Kumpas TV 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 Tim Liputan, Kumpas TV